Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi serta share ke teman-teman kalian. Terima kasih, senang, bangga, itu aja mamanya. Pokoknya Chris tuh masih banyak yang peduli di dunia entertainment, itu aja sih mamanya udah happy. Nanti bawa apaan, buat Chris? Nggak, ini cuma kopi sama ya, cek cokok, dan vitamin. Nah, aku malah ngeliat Chris nih, kan sama dengan Galih yang masuk ke dalam, ada rasa-rasa koneksi gimana gitu. Maksudnya kan sama-sama di dalam juga. Iya, pasti kalau aku mah mensupport, karena kan ngerasain banget ya mam kalau namanya orang lagi punya masalah di dalam tahanan, pasti lebih sensi, lebih butuh perhatian gitu. Jadi ya, kayak aku kan baru kali ini nih datang ke sindangnya Chris, gitu. Mungkin besok juga kan aku datang ke Polda, karena hari ini, skedulenya nyokapnya Gali datang dari Garut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Hari ini apa sih agendanya? Hari ini agendanya saksi Rahel Manda kalau masalah security, dan semoga hari ini kesaksian yang bener-bener menceritakan kronologi yang sebenarnya. Karena mungkin kesaksian kemarin kan Medya udah tahu ya gimana jalan ceritanya. Hari ini Rahel Manda yang akan menguap tabir dari kasus Nekris ini. Itu mamanya sampai merinding itu aja sih. Nah, tapi yang kita... Chris, tapi sehat Tante hari ini? Hari ini Chris sehat, walaupun mungkin kemarin mamanya gak kesana, tapi ada temennya yang datang ya sehat, hari ini dia sedang hari ini ya. Tante kan udah denger juga saksian dari cerita versi ini dari Rahel kan? Gimana Tante, pas Tante gimana? Apakah yakin Chris tidak bersalah atau tidak bersalah? Tidak-diamalah yakin. Yakin, karena di Indonesia ini masih ada keadilan. Karena Chris juga pasalnya... Minta lah kita menceritakan gitu. Saya percaya Indonesia masih punya keadilan itu aja. Tapi tentunya. Ya. Eh, itu, Manda.